Pintu Pintu itu hanya sebuah pintu biasa Dibuat dari kayu yang kekurangan ukiran dan kualitasnya barangkali tak begitu istimewa Pintu itu milik sebuah kamar rumah sakit Yang memisahkan antara ruangan pasien miskin dan ruangan pasien kaya Dingin, keras, putih, sedikit kusam Pintu itu kadang menangkanku penuh selidik dan curiga Pulanglah, rediknya suatu ketika Jangan berani datang membawa sakit kalau kau tak membawa apa-apa Mengapa kita hanya diajarkan mengetuk pintu saat masuk dan tidak saat keluar? Mungkin karena memasuki sesuatu itu lebih mudah Seperti kau memasuki pintu pikiranku Dan keluar dari sesuatu itu lebih sulit Sama sulitnya bagiku mengeluarkanmu lewat pintu yang sama Kau keluar lewat pintu yang putih dan angkuh itu Tanpa mengetuknya lebih dulu Dan mendapatiku sedang berlutup mengikat tali sepatu Tali sepatu Sederhana sekali sebenarnya Satu, samakan kedua ujung tali sepatu itu Dua, buatlah sejalan ikatan longgar Dan tiga, kuatkan dengan sebuah simpul kupu-kupu Tiga, tangan sederhana yang tak pernah becusku kerjakan Bahkan sampai saat ini Saat ukuran kakiku telah mencapai sembilan inci Tali sepatiku selalu saja terurai Walau aku yakin telah mengikatnya dengan kencang dan benar Dahulu, ketika kali pertama aku menyelesaikan ikatan tali sepatuku Ikatan tali sepatuku sendiri Ibuku tersenyum dan berkata Kau sudah besar, nah Sudah saatnya kau pergi sekolah tanpa ditemani Apakah tali sepatu adalah seutas pengukur usia? Taukah kau, aku senang biasa memimpikan kelak dirimu Yang akan melepaskan tali sepatuku Kalau-kalau aku merasa tetap lelah melepaskannya sendiri Aku tengah berlutut mengikat tali sepatu Saat kau keluar dari pintu yang dingin dan sinis itu Dari bawah sini terlihat dagungu yang merah dan bulat bernama Tengah di sepatuku, ajaibnya telah terikat dengan sempurna Taukah kau, ada 34 cara mengikat tali sepatu Sementara cintaku hanya punya satu cara untuk terikat kepadamu Saya berlutut di sempurna Saya baca kan satu lagi ya Mungkin tidak sepanjang yang tadi Bentar Sabar Oke ini saja Judulnya adalah Apa yang aku pikirkan di teras rumahmu Apa yang aku pikirkan di teras rumahmu Aku memikirkan senja Di antara sekian jenis waktu senja adalah yang tersingkat Bahkan ketika aku sedang berada di dunia yang bergerak lambat Dunia di teras rumah yang kepada pemiliknya aku jatuh cinta separuh sekarat Sehingga kali ini aku nikmati dengan duduk di teras itu menulis puisi Untuk kau yang gemar bertanya Sebuah puisi mungkin tak bakal menjawab apa-apa Cakrawala sedang berwarna madu Madu yang dioles entah oleh jari-jari siapa Aku jadi memikirkan jari-jari dan tangan-tangan kecil yang kekurangan gizi dan kelebihan nestafa Aku tiba-tiba jadi memikirkan jari-jarimu juga Yang kurus di lemas tipus dan demam berdarah Amat kurus sehingga membentuk selah-selah yang lega dan cukup untuk jari-jariku menyusup Tapi hidup tak sehuga selah-selah jarimu Dalam hidup harus berimpit aku, kau dan banyak orang memperebutkan kebahagiaan yang langka Hanya sedikit ruang membuatku Sedikit ruang untuk menunggu Sedikit ruang tanpa petunjuk Sedikit ruang yang hanya muat untuk aku dan secakir teh suguhanmu yang ku teguk Yang ku teguk Pengguk-teguk demi teguk Air gula katamu bisa menyerap nyerik perut Air teh ini apakah bisa meredakan rindu yang akut? Aku memikirkan kesehatanku sendiri Tekanan darah 106, asam urat 5,5 dan kadar kolesterol yang entah berapa Kau mengukurku lewat tiga tusuk jarum yang membuka lubang luka Di tanganku ada bekas keringat dan dingin jemarimu yang gugup Di tanganmu ada bekas darah dari kesabaranku yang tak cukup Kita bukan lagi anak-anak yang bebas bermain peran Sebagai dokter, sebagai pasien, atau sebagai kematian Semakin dewasa kita semakin banyak kehilangan Aku memikirkan anak-anak yang senang bermain di pangkuanmu Apakah aku sudah mengatakan teras rumahmu adalah dunia yang bergerak lambat? Sekarang aku pikir pangkuanmu adalah dunia yang bergerak Berjuta-juta kali lipat lebih lambat Aku ingin disitu bermain bersama anak-anak itu Mengujuk senja agar tak berlalu terlalu cepat Namun aku hanya bisa duduk di teras Mengunguti remah-remah senja Sembari menahan cemburu Kepada semasang merpati yang bercumbu di atap rumah tetangkamu Di teras rumahmu aku memikirkan sepasang merpati itu juga Rupanya bumi masih langak jadi tempat untuk jatuh cinta Sepasang merpati kasmaran itu saling bertukar janji di hari-hari Janji setia sampai mati bahkan lebih jauh lagi Jika kematian menyusahkan mereka ingin berjumpa kembali Di surga para hewan atau setidaknya dalam sebaik puisi 30 menit kau habiskan untuk mandi Memilih baju dan menyemprot parfum yang lainnya mencapai lubuk sunyi Aku memikirkan puisi yang rasanya belum selesai ini Maaf, maaf, maafkan aku Luar puisi ini aku telah berbohong kepadamu Sesungguhnya aku tak memikirkan banyak hal Aku hanya memikirkan satu hal Rangat, satu orang saja kau tepatnya Kuruntalo Oktober 2017 Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih